Pemirsa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi kediaman Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar alias Caimin pada Minggu 9 Juli 2023. Lalu apa hasil pertemuan tersebut? Apakah Prabowo telah berkomitmen menyunting Caimin menjadi cawopresnya? Kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore, Vera. Baik, salam sehat Mas Adi. Caimin sedang dipingit oleh partainya Jelang Pilpres 2024 dengan maksud selama masa pingitan ini tidak akan bertemu dengan partai lain. Lalu mengapa sebetulnya PKB itu begitu berusaha keras menunjukkan kesetiaannya pada Gerindra namun juga tidak kunjung di Pinang oleh Prabowo? Ya, saya kira PKB itu punya kuncian politik terhadap Gerindra dan Prabowo Subianto. Kuncian pertama itu adalah PKB ini adalah partai politik yang bisa menggenapi angkat batas Presiden 20% dengan Gerindra. Tanpa PKB tentu Prabowo Subianto kesulitan untuk maju Pilpres. Kuncian yang kedua, sepertinya Prabowo Subianto itu memang sangat membutuhkan Mohamim Iskandar dan PKB. Terutama misalnya untuk mengonsolidasi kekuatan politik di Jawa Timur dan kekuatan politik Nahdliin. Sesuatu yang selama ini tidak pernah dimiliki oleh Prabowo Subianto yang selalu kalah dari Jokowi waktu Pilpres 2014 dan 2019. Dikalah Nahdliin kalah, kemudian di Jawa Timur kalah. Ini yang saya kira kemudian membuat kenapa PKB itu sangat ngotot karena PKB itu merasa dibutuhkan betul oleh Prabowo Subianto. Bahkan kalau mau yang ditambahkan yang ketiga vera, bagi PKB 2024 itu adalah masa keemasan karir politik Mohamim Iskandar. Jadi kesempatan ini harus dimaksimalkan betul. Jadi siapapun yang mau berkoalisi dengan PKB, maka wajib hukumnya menyertakan Mohamim Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden. Inilah yang sepertinya menjelaskan kepada publik kenapa sampai hari ini PKB itu adalah harga mati untuk bisa berdampingan dengan Prabowo Subianto. Tiga hal ini yang saya kira kenapa belakangan ini Gerindra dan PKB seringkali bertemu. Karena seringkali PKB ini kelihatan ingin bermanufar. Karena penantian untuk diumumkan Kak Imin sebagai pendamping Prabowo sampai hari ini tidak kunjung diumumkan. Oleh karena itu kunjungan Prabowo ke kediaman Mohamim Iskandar kemarin supaya untuk memagari. Agar Mohamim Iskandar, agar iman politik PKB itu tidak pindah ke lain hati. Karena pada saat yang bersamaan misalnya PKB itu soal kemungkinan bertemu dengan Megawati kan cukup ramai diperbincangkan. Maka dalam konteks itulah Gerindra sepertinya layak khawatir. Kalau Mohamim Iskandar terus berkomunikasi dengan partai politik lain, maka Prabowo Subianto dan Gerindra dalam konteks ini layak gelisah. Khawatir iman politik PKB itu pindah ke lain hati. Oke artinya bergening posisi PKB dengan menyodorkan nama Cahimin sebagai cowok pres masih kuat di mata Gerindra saat ini begitu ya? Mas Adi? Ya itu cukup mentara dan cukup kuat. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika Prabowo misalnya dikaitkan soal berkoalisi dengan sosok yang lain misalnya, maka sejumlah elek PKB mengatakan itu artinya koalisi dengan Gerindra akan bubar, koalisi dengan Prabowo ya bersalam. Itu menegaskan bahwa PKB punya satu proposal politik, yaitu Mohamim Iskandar sebagai cowok pres. Jadi kalau Prabowo berminat dengan PKB, maka wajib hukumnya, Cahimin sebagai pendampingnya. Tapi bahasa sebaliknya, kalau Mohamim tidak dipilih sebagai cowok pres, bukan tidak mungkin Mohamim akan pindah ke lain hati. Memastikan Mohamim bisa maju, entah itu dengan poros manapun. Ini adalah pesan politik yang cukup nyata. Kenapa Mohamim itu kelihatan ngotot dan PKB harga mati, menjadikan Mohamim sebagai cowok pres karena ya ini adalah masa keemasan di 2024 bagi Cahimin. Selain memang PKB ini adalah variable penting dalam pilpres, karena PKB itu dianggap sebagai replika, kekuatan politik, nah diin yang selama ini memang selalu menjadi perebutan sejumlah tokoh yang ingin maju di 2024. Jadi pengototan-pengototan inilah yang sepertinya bisa menjelaskan kenapa PKB sampai saat ini enggak ada bantahan apapun. Cahimin, cowok pres, siapa yang mau silahkan berkualitas. Cahimin harga mati bagi PKB. Nah politisi PKB, Jazilo Fawait, pernah menyatakan bahwa PKB menutup opsi peran lain bagi Cahimin dan memastikan bahwa Cahimin lah cowok pres, Prabowo. Tapi kan sampai sekarang belum juga kembali lagi ya, belum juga diumumkan. Apakah dengan menutup opsi lain peran untuk Cahimin di dalam koalisi KKIR ini akankah berpotensi sebetulnya berujung ditinggalkan oleh Gerindra dan Gerindra bisa saja mencari teman politik lain begitu? Ini koalisi yang sangat mungkin saling bisa meninggalkan. Satu sisi misalnya kalau Gerindra memang tidak bisa lagi mengintervensi PKB dalam konteks persoalan cowok pres, bukan tidak mungkin. Gerindra itu mencoba untuk mencari partai-partai politik yang lain bisa diajak berkoalisi. Partai Amanat Nasional misalnya yang juga tertarik menyorongkan Erik Tahir sebagai pendampingnya Prabowo Subianto. Kedua partai ini kan kursinya sudah mencukupi ambang batas presiden 20% dan bisa maju. Itu artinya PKB akan ditinggalkan. Tapi pada saat yang bersamaan, PKB juga bisa meninggalkan Gerindra. Karena bagi PKB, kalau terus-menerus tidak diumumkan Cahimin sebagai cowok pres, Prabowo, bukan tidak mungkin PKB ini akan buka komunikasi dengan kubu PDIP ataupun kubu perubahan yang sampai saat ini juga sedang mencari sosok cowok pres yang dianggap ideal untuk bisa mendampingi Wahimin Iskandar. Dan ingat Gerindra juga membangun komunikasi politik dengan Golkar. Di mana Golkar juga mengincar supaya posisi cowok pres, Prabowo, juga diberikan kepada ketahuan mereka, Jadi koalisi ini sangat berpotensi saling meninggalkan satu sama yang lain, Pera. Intinya kalau proposal politiknya itu tidak kunjung disepakati, maka sepanjang itu juga koalisi-koalisi ini masih sangat potensial berjalan dan berhenti di tengah jalan. Ingat bagi Gerindra itu sangat kelihatan yang dibutuhkan. Ya, berpotensi berjalan dan masing-masing bisa memilih teman koalisi lain begitu ya. Nah, kalau begitu saat ini siapa yang sebetulnya sedang dilirik oleh Prabowo? Apakah iya, Erick Thohir, sesuai dengan nama yang sudah disodorkan oleh Partai Amanat Nasional? Ya, saya kira memang cukup dilematis. Satu sisi kalau kita membaca angka-angka statistik, Erick Thohir memang cukup rasional dan relatifli agak sedikit leading jika dalam simulasi survei misalnya dipasangkan dengan Prabowo-Subianto. Berbeda ceritanya kalau dalam simulasi survei, Mohaimin berpasangan dengan Prabowo. Atau Prabowo dengan Mohaimin, tingkat elektabilitasnya tidak terlampau naik secara signifikan. Cuma problemnya. Kalau kemudian Erick yang dipilih oleh Prabowo-Subianto, ini kemudian akan mengakhiri hubungan politiknya dengan PKB. Padahal pada saat yang bersamaan PKB itu sangat dibutuhkan betul oleh Prabowo. Terutama untuk kepentingan politik Jawa Timur dan mengonsolidasi basis-basis Nadlin. Serba dilematis. Satu sisi berkoalisi dengan PKB, tapi elektabilitas Mohaimin tidak pernah naik secara signifikan. Butuh figur lain. Di situ salah satu jawabannya ada Erick Thohir. Tapi kalau Erick Thohir yang diambil bukan tidak mungkin justrulah PKB yang angkat kaki. Ini yang kemudian membuat Prabowo sebenarnya cukup dilematis. Memilih nama-nama siapa kira-kira jawab Chris yang dianggap potensial bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo. Mengingitkan supaya Prabowo itu relatifli agak aman memenangkan pertarungan di 2024. Ini yang saya kira selalu berlindung-lindung. Ini yang saya kira membuat kenapa pertemuan antara Prabowo dan Mohaimin seringkali belakangan, seringkali ditampilkan kepada publik. Ingin memastikan sekeras apapun dinamika di internal mereka jangan sampai pecah kongsi apalagi berpisah di tengah jalan satu sama yang lainnya. Yang sering bermanover ini kan PKB. Kita sering melihat PKB sudah bertemah ketemu dengan Demokrat, sudah bertemu juga dengan Golka dan bahkan juga bertemu dengan PDB. Tentu dalam konteks itu Prabowo Subianto mulai waswah dan merasa tidak nyaman. Karena bukan tidak mungkin PKB itu justru genit dan bermain mata dengan partai-partai yang lain dan itu artinya bisa menjadi ancaman bagi Prabowo untuk mendapatkan tiket pencet presa. Mas Adi, kalau memang tadi Anda katakan bahwa jika memang Prabowo memilih Erick maka PKB akan angkat kaki begitu ya. Tapi seberapa kuat sebetulnya efek elektoral jika memadu padankan Prabowo dan Erick ini? Ya kalau dilihat simulasi surveinya memang bagus mbak. Saat ini kan Erick Thohir cukup populer, dikenal oleh publik dan bahkan cenderung digandrungi karena dianggap mampu menangani persoalan-persoalan sepak bola. Jadi sejak Erick Thohir jadi Ketua Umum BPS, popularitasnya naik secara signifikan. Elektabilitasnya sebagai cowok pres juga muncul dalam top 3 survei. Jadi inilah yang kemudian membuat kenapa belakangan ini Erick Thohir menjadi spotlight pembicaraan pada posisi soal cowok pres. Dari beberapa simulasi survei yang kita lakukan misalnya ketika Prabowo dengan Erick dipasang-pasangkan elektabilitasnya relatif dia gak menjanjikan. Cuman problemnya kalau Erick yang diambil oleh Prabowo maka sangat beresiko PKB itu angkat kaki. Karena bagi PKB siapapun yang tidak ingin dengan Muhammad Iskandar itu artinya koalisi akan bubar. Siapa yang tidak menjadikan Muhammad sebagai pendamping itu artinya tak ada PKB di situ untuk menjadikan bagian dari partner koalisi. Bagaimana jika dikawinkan dengan Gibran sebetulnya? Ini kan soal usia, batas usia cowok pres juga masih digodok begitu ya di MK. Masih memungkinkan tidak sih ada potensi untuk mengawinkan prabunuhan Gibran? Kalau bicara soal Gibran saya kira salah satu tembok politiknya saat ini adalah syarat minimum untuk maju sebagai capres dan cowok pres. Gibran umurnya 35 tahun secara undang-undang pemilu nomor 7 2017 itu diharamkan. Boleh mbak, karena belum cukup umur. Tapi kita lihat nanti, konon dalam minggu-minggu ini akan segera diumumkan apa hasil dari judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Soal bugatan ambang batas umur atau syarat minimum umur bagi capres itu. Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa capres dan cowok pres itu minimum misalnya 35 tahun. Nah, saya kira ini akan menjadi penanda bahwa Gibran Raka Buming Raka, anaknya Jokowi, anaknya Presiden Republik Indonesia, saat ini sangat potensial untuk bisa mendampingi Prabu Subianto. Saya kira ini bukan hanya gosip dong, mbak. Saya kira ini bukan hanya isapan kepol belaka. Soal ada keinginan Gibran bisa maju. Dari dulu belum ada yang berani menggugat ambang batas ataupun syarat minimum soal umur pecah presan. Baru periode seperti ini, muncul gugatan, ini sepertinya bagaimana mengamankan supaya Gibran itu bisa maju nantinya di Pilbret. Kalau itu yang terjadi, maka 2024 konstelasi politiknya akan berubah secara total. Saya membayangkan, kalau Prabu Subianto Buming Rakan Maju itu, dia akan head to head misalnya dengan BDP, dengan Genjar Pranowo yang notabene-nya adalah teman satu partai dengan Jokowi yang mengantarkan Jokowi bisa sampai saat ini. Baik, artinya hasil judicial review akan sangat menentukan konstelasi politik ke depannya. Kita tunggu bagaimana dinamika politik ke depan. Terima kasih Mas Adi Prahidno sudah bergabung bersama kami di Metro Hari ini. Selamat sore.